Setelah percakapan yang menyenangkan, Master Zamrut dan kedua penjaga itu pergi. Mengapa kamu setuju untuk bergabung dengan Emerald Master? Tu Linglong mengerutkan kening dan bertanya. Saya merasa Master Zamrut bukanlah iblis yang baik. Saya khawatir ini adalah jebakan karena mengundang Anda untuk bergabung. Memang benar, Master Zamrut menyimpan niat jahat. Phoenix Hijau mengangguk. Dia dapat merasakan isi hati orang-orang dan mengetahui bahwa Master Zamrut, yang terlihat jujur dan ceria, tidaklah sesederhana penampilannya. Dia sangat cerdik. Setiap orang mempunyai motif tersembunyi. Ini tidak mengherankan. Siaping tersenyum. Apalagi bergabung dengan mereka bukan berarti saya harus membantu mereka. Mereka ingin memanfaatkan saya, dan saya juga ingin memanfaatkan mereka. Kami hanya memanfaatkan satu sama lain. Tampaknya banyak kekuatan yang mengetahui kemunculan cacing lubang hitam kali ini. Jika kita tidak menghubungi mereka, kita mungkin tidak akan tahu di mana Black Hole Womb berada atau kapan akan muncul. Namun lain halnya jika kita bergabung dengan mereka. Banyak informasi yang bisa kita peroleh dari mereka. Apalagi saat semua orang memperebutkan Black Hole Womb, pasti ada kambing hitamnya. Ia menyebutkan banyak keuntungan bergabung dengan pihak lain. Kambing hitam, saya tahu Anda tidak memiliki niat baik, tapi ini masuk akal. Kami masih belum tahu siapa yang akan menjadi pemenang akhir. Tu Linglong mengepalkan tangannya dan merasa itu masuk akal. Lebih baik jika kamu percaya diri. Green Phoenix tidak keberatan. Selama mereka mendapatkan cacing lubang hitam, yang lainnya adalah yang kedua. Malam berikutnya, di Istana Tuan Kota. Siaping menghadiri jamuan makan sendirian sementara Tu Linglong dan Green Phoenix tinggal di mansion untuk bercocok tanam. Lagipula, ini adalah pertemuan tokoh-tokoh perkasa malam ini, jadi tidak nyaman bagi mereka untuk datang. Pada saat ini, banyak iblis telah muncul di Istana Tuan Kota. Setidaknya dengan mata telanjang, seseorang dapat melihat tujuh atau delapan setan di alam kesengsaraan petir. Mereka semua adalah pembantu yang diundang oleh Master Zamrut. Selain itu, ada juga tujuh puluh hingga delapan puluh iblis di alam transendensi. Hampir semua elit di seluruh kota Zamrut telah muncul di Istana Tuan Kota. Begitu siaping masuk, dia segera dibaptis oleh tatapan setan yang tak terhitung jumlahnya. Ini karena dia menjadi terlalu terkenal di Emerald City akhir-akhir ini. Sejak hari pertama, dia telah menghabiskan satu miliar koin iblis, menjadi pembicaraan di kota Zamrut. Terlebih lagi, sehari sebelumnya, dia benar-benar membunuh monster tua Zephyr hitam dan menempelkan kepalanya ke pintu masuk, benar-benar menyinggung pavilion sepuluh ribu iblis. Metodenya sangat kejam, dan dia saat ini menjadi pusat perhatian. Bahkan yang mulia kesengsaraan petir memperhatikan siaping. Mereka ingin mengetahui kemampuan apa yang dimiliki iblis misterius ini. Saudara Wu, kamu datang pada waktu yang tepat. Izinkan saya memperkenalkan kamu. Pada saat ini, Master Zamrut melihat siaping dan sangat berterus terang. Dia segera memperkenalkan, ini adalah Saudara Guzentong, dari Ras Tulang Hitam. Dia sangat kuat. Kerangka mengenakan jubah hitam muncul di depan siaping. Itu memperlihatkan sepasang mata hitam pekat, dan kedalaman pupilnya tampak berkedip dengan api jiwa, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Siaping bisa merasakan kekuatan tirani kerangka ini. Seolah-olah setiap tulang di tubuhnya sekuat artefak roh bermutu tinggi. Itu terdiri dari tulang yang tak terhitung jumlahnya, dan semuanya adalah satu. Ini adalah tetua agung dari klan kupu-kupu iblis, Dayu. Ini adalah tetua agung klan nyamuk angin, Wen Zheng. Master Zamrut terus memperkenalkan yang mulia kesengsaraan petir yang hadir. Dia memperkenalkan hampir semua pemimpin kesengsaraan petir yang hadir. Dia juga memperkenalkan beberapa yang mulia transendensi lainnya. Siaping mengangguk, menunjukkan bahwa dia sudah mengenal mereka. Momomomong, ini adalah. Emerald Master masih ingin memperkenalkan nama Siaping. Tuan kota, tidak perlu memperkenalkannya. Ini adalah Master Wutai Dou yang baru-baru ini terkenal di kota Zamrut. Siapa yang tidak mengenalnya sekarang? Pada saat ini, iblis berteriak. Tapi bagaimanapun juga, ini hanyalah junior di alam kembali. Saya rasa anak ini tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan tim kami. Jika tiba saatnya memperjuangkan cacing lubang hitam, anak ini akan menjadi beban. Dia bahkan mungkin menyebabkan kita menyelamatkannya dan merusak rencana kita. Ia sangat tidak puas dengan bergabungnya Siaping, sehingga langsung menolak. Siaping menyipitkan matanya. Orang yang berbicara adalah setan anjing. Atributnya adalah guntur, jadi itu pastilah anjing guntur. Ia memandang Siaping dengan jijik, matanya sangat arogan. Ia juga punya modal untuk menjadi sombong. Itu adalah raja iblis di puncak alam transendensi, dan juga memiliki atribut guntur. Kekuatan serangannya sangat menakutkan, dan bisa dikatakan salah satu yang terbaik di antara iblis pada level yang sama. Kecuali pembangkit tenaga listrik rilem retribusi guntur yang satu tingkat lebih tinggi darinya, ia tidak peduli dengan siapapun. Saudara Thunderhound, kamu tidak bisa mengatakan itu. Saudara Wu telah membuktikan kekuatannya. Bahkan monster Zephyr hitam yang terkenal pun jatuh di tangannya, kata Master Samrut. Tuan Kota, saya sudah tahu tentang ini. Thunderhound melambaikan tangannya, tapi siapa yang tahu bagaimana anak ini membunuhnya? Mungkin dia menggunakan harta rahasia yang kuat untuk membunuh monster Zephyr hitam. Hal seperti ini biasa terjadi. Masalahnya adalah, berapa banyak harta rahasia yang ada. Mungkin hanya sekali pakai, dan hilang setelah dipakai. Itu sebabnya ini sangat kuat. Kalau begitu, anak ini palsu, dan dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan kita. Ah ah ah. Sebelum ia selesai berbicara, tiba-tiba, sebuah kekuatan tinju meledak ke arahnya. Ia mengembun menjadi zat padat dan memancarkan panas yang tak ada habisnya, seolah-olah matahari terbit dari ruang hampa yang gelap. Siaping menyerang, dan langsung meninjunya. Dong. Thunderhound tidak dapat bereaksi sama sekali karena kecepatan pukulannya terlalu cepat. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya terkena tinju, dan langsung terlempar. Benda itu meluncur di tanah sejauh ratusan meter, dan retakan mengerikan muncul di tanah. Pada akhirnya, benda itu menghantam dinding istana tuan kota. Meskipun seluruh istana tuan kota, setiap dinding, dan bahkan setiap batu bata berisi susunan pembatas tirani, pada saat ini, bangunan tersebut tidak dapat menahan dampaknya, dan banyak retakan muncul di dinding. Engah. Thunderhound terbanting ke dinding, dan guncangannya melukai paru-parunya. Ia tidak bisa menahan batuk darah, dan bahkan rambut di tubuhnya terbakar oleh api. Bahkan lukanya pun terpanggang. Ia memandang Xiaoping dengan kaget dan marah. Jika bukan karena kulitnya yang tebal, dia pasti sudah terbunuh oleh pukulan tadi. Pada saat itu, ia bahkan tidak bisa menangis. Banyak monster juga terkejut. Mereka tidak menyangka tuan Wu begitu kejam. Dia berani melukai monster di rumah tuan kota di depan tuan kota. Seberapa berani dia? Siapa lagi? Xiaoping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan melihat sekeliling ke arah monster. Siapa lagi yang tidak yakin, dan siapa yang meragukan kekuatanku, segera berdiri dan lihat apakah aku bisa membunuhnya. Nak, jangan terlalu sombong. Kamu hanya memanfaatkan monster itu. Jika bukan karena kecerobohan Thunderhound, bagaimana kamu bisa mengalahkannya? Jika kamu punya nyali, bertarunglah dengan adil dan jujur. 1822 Suara mendesing. Xiaoping bahkan tidak melihatnya. Dia membanting telapak tangannya ke bawah dari langit. Mana yang mengerikan terkandung di kedalaman telapak tangannya, memancarkan gelombang mana yang menakutkan. Trik kecil, menurutmu monster macam apa aku ini? Setelah aku siap, monster tercelah sepertimu yang hanya tahu cara menyelinap ke arahku hanya bisa memakan debuku. Golden Light Leopard tertawa dingin, seolah-olah itu tidak menganggap serius Xiaoping sama sekali. Namun sedetik berikutnya, ekspresinya berubah karena menyadari bahwa telapak tangan ini sangat menakutkan. Seolah-olah telapak tangan itu berisi sebuah negara. Itu adalah telapak tangan Tiongkok. Dengan satu tamparan, ia menyegel langit dan mengunci bumi, membentuk bidang luar angkasa absolut di sekeliling tubuhnya. Itu menutup semua rute pelariannya dan mengunci auranya. Tidak ada gunanya, trik kecil tidak bisa membuatku takut. Macan tutul cahaya emas meraung. Karena tidak dapat melarikan diri, ia akan berjuang sampai akhir. Di antara para pembudidaya pada level yang sama, tidak pernah takut pada siapapun yang memiliki kekuatan dan kekuatan serangan. Belum lagi, ini hanyalah monster kecil di alam pengembalian alam. Ia tidak mempedulikannya sama sekali. Wuss. Dalam sekejap, Golden Light Leopard berubah menjadi cahaya keemasan yang memadat dan menghantam telapak tangan. Ia mengumpulkan kekuatan serangan yang sangat kuat, tidak bisa dihancurkan dan sangat menakutkan. Tapi itu tidak ada gunanya. Saat cahaya keemasan menerpa telapak tangan, seolah-olah menabrak dinding besi. Serangannya tidak berbeda dengan menggaruk kepalanya. Dong. Golden Light Leopard tidak dapat menahan kekuatan telapak tangan dan terhempas ke tanah, menciptakan lubang besar dengan diameter puluhan meter. Kerikil beterbangan kemana-mana, asap tebal mengepul, dan tanah terkoyak. Off. Mau tak mau ia memuntahkan seteguk besar darah. Luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, dan darah menyembur kemana-mana seperti air mancur. Tanahnya hampir diwarnai merah darah. Ini. Golden Light Leopard memandang Siaping dengan tidak percaya. Tidak pernah terpikir bahwa ia akan kalah telapak. Hanya dengan satu telapak tangan, ia terlempar seperti sampah dan terluka parah. Bahkan sihir cahaya keemasan yang sangat dibanggakannya seperti selembar kertas di depan anak ini. Itu adalah seorang kultifator yang kuat di puncak alam dharma. Bagaimana bisa begitu lemah? Sangat kuat. Setan-setan di sekitarnya semuanya terkejut. Mereka semua telah mendengar reputasi Siaping dan tahu bahwa dia telah membunuh Black Zephyr yang terkenal. Namun, mereka semua menduga bahwa dia mungkin menggunakan semacam harta karun yang kuat. Tapi melihatnya sekarang, bahkan tanpa menggunakan harta apapun, Master Mutaito tidak kalah dengan monster manapun di puncak tahap dharma. Tiba-tiba, mereka tidak lagi meremehkannya dan segera mengangkat Master Mutaito ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Master Zamrut menyipitkan matanya. Dia awalnya ingin mengambil kesempatan untuk mengeksplorasi kekuatan Master Mutaito, tapi dia tidak menyangka kekuatan pihak lain berada di luar imajinasi. Faktanya, monster dari sebelumnya diam-diam diatur olehnya. Siapa lagi? Apakah ada setan lain yang tidak yakin? Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat dia mengamati sekelilingnya. Matanya seperti obor. Banyak setan menghindari tatapan Siaping, tidak berani menatap matanya. Mereka takut menjadi sasaran iblis jahat ini dan berakhir seperti macan tutul cahaya emas dan yang lainnya. Untuk sesaat, seluruh aula istana Tuan Kota diselimuti oleh kekuatan dahsyat Siaping. Pada saat ini, setan tiba-tiba berbicara. He he, menarik. Tuan Mutaito, kan, nadamu begitu besar dan terlihat tak terkalahkan. Apakah kamu ingin bertarung denganku untuk beberapa gerakan? Banyak setan menoleh dan semuanya terkejut. Karena orang yang berbicara adalah iblis besar dari alam retribusi guntur, setan harimau batu. Tubuhnya dipenuhi aura pembunuh yang mengerikan. Tampaknya sangat tidak yakin dengan kesombongan Siaping dan ingin menekan kesombongan Siaping. Oh, jadi itu setan macan batu. Anda juga ingin bertarung dengan saya. Itu bukan tidak mungkin. Anda adalah iblis hebat dari alam retribusi guntur. Jika saya melawan, saya mungkin tidak bisa mengendalikannya. Nanti, kamu mungkin akan dibunuh olehku seperti iblis zephir hitam. Apakah kamu ingin mencoba? Siaping menyipitkan matanya dan menatap rock tiger demon. Aura gagak emas neraka langsung pecah. Aura kuno, mulia, kacau, abadi, dan lainnya memenuhi sekeliling. Samar-samar, semua iblis yang hadir merasakan aura berdebar dari dalam darah mereka. Ini adalah perilaku makhluk tingkat rendah ketika bertemu dengan makhluk tingkat tinggi. Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan dan hanya ingin segera merangkak ke tanah. Bahkan tanah berderit karena tekanan, dan retakan muncul di sana. Banyak setan yang ingin melarikan diri. Ini adalah ancaman dan pernyataan kematian. Ibarat seorang kaisar, jika kaisar ingin rakyatnya mati, rakyatnya tidak punya pilihan selain mati. Apa? Merasakan aura ini, tubuh Rock Tiger Demon bergetar. Aura pembunuh di tubuhnya segera menghilang. Itu sangat ditekan oleh aura kuno yang menakutkan ini. Itu jelas merupakan iblis besar dari alam retribusi guntur, sedangkan lawannya hanyalah iblis dari tahap akhir alam pengembalian alam. Namun, sebenarnya ia merasakan ketidakberdayaan yang mengerikan di hadapan Demon Saint. Tampaknya selama iblis di depannya menginginkannya, dia bisa dilenyapkan sepenuhnya. Setan harimau batu berkeringat deras. Ia sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau. Sebagai iblis besar dari alam retribusi guntur, ia segera menyadari kesenjangan antara dirinya dan iblis menakutkan di depannya. Jika mereka benar-benar bertarung, ia mungkin akan mati dan mengikuti jejak iblis Zephir Hitam. Namun, sangat sulit untuk turun sekarang. Itu adalah iblis besar dari alam retribusi guntur. Jika ia mundur dan mengaku kalah sekarang, bukankah ia akan kehilangan banyak muka? Ini akan menjadi bahan tertawaan di masa depan. Setan mana yang akan mengaguminya? Saudara Wu, harap tenang. Pada saat ini, Emerald Lord segera berbicara dan bertindak sebagai pembawa damai. Tadi, Brother Rock Tiger Demon sedikit impulsif, tapi itu tidak disengaja. Apalagi sekarang kita menghadapi musuh yang hebat, yang terpenting adalah merebut Black Hole Womb. Kenapa kita harus membuat gelombang sekarang dan menyebabkan perpecahan internal atau bahkan menderita kerugian? Ini tidak sebanding dengan kerugiannya. Ini menghalangi Siaping. Baiklah, karena Tuan Kota telah berkata demikian, aku akan memberimu wajah. Namun, tidak akan ada waktu berikutnya. Siapapun yang berani menyinggung harga diriku harus mati. Siaping mendengus dingin. Tentu saja. Emerald Lord menganggup berulang kali, tetapi hatinya terkejut. Awalnya ingin menguji kekuatan Siaping, tetapi tidak menyangka kekuatan pihak lain begitu menakutkan dan tak terduga. Khususnya, ketika garis keturunan pihak lain melonjak, itu benar-benar memancarkan aura yang bahkan hampir tidak dapat dilawannya. Garis keturunan iblis macam apa ini? Apakah dia benar-benar keturunan binatang dewa? Untuk sesaat, imajinasinya menjadi liar dan menimbulkan banyak spekulasi tentang Siaping. Ketika setan macan batu mendengar ini, ia segera mendapat jalan keluar. Ia menghentikan tantangan ini dan menyelamatkan mukanya. Pada saat yang sama, ia memandang Emerald Lord dengan penuh rasa terima kasih. Jika bukan karena bantuan Raja Zamrut, ia khawatir meskipun ia tidak mati hari ini, ia akan kehilangan lapisan kulitnya. Anak ini tidak sederhana. 1823 Perjamuan Berlanjut Meskipun ada beberapa selingan kecil, di bawah keterampilan diplomasi Master Zamrut yang terampil, banyak iblis masih bisa bergaul dengan baik. Bagaimanapun, setiap orang memiliki tujuan yang sama dan tidak ada perbedaan. Setelah tiga putaran minum. Ketika suasana mencapai tingkat tertentu, Master Zamrut tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata kepada Siaping, Saudara Wu, saya mendengar bahwa Anda menjual 10 ton beras wangi kristal dan memperoleh 1 miliar koin iblis untuk membeli berbagai barang. Apakah ini benar? Itu memang benar. Mengapa kamu menanyakan hal ini? Siaping mengangguk. Saya hanya sedikit penasaran. Mengapa Anda ingin membeli barang-barang tidak berguna ini? Secara logika, dengan kekuatan Saudara Wu, Anda tidak memerlukan sumber daya ini sama sekali. Tentu saja, jika ini rahasia, anggap saja saya tidak menanyakannya. Master Zamrut bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini bukan rahasia. Alasan utama saya membeli barang-barang ini adalah untuk merasa nyaman. Siaping berkata dengan santai. Iblis hidup hanya untuk merasa senang. Membalas dendam itu memuaskan, dipromosikan dan menjadi kaya itu memuaskan, menjadi seorang sage juga memuaskan, dan alasan mengapa saya menghambur-hamburkan uang kemana-mana dan membeli segala macam barang yang tidak berguna hanyalah untuk merasakan perasaan terbuang sia-sia. Menghabiskan satu miliar sekaligus, tidakkah kalian merasa puas? Ini. Mulut Iblis bergerak-gerak. Mereka terdiam. Mereka mengira siaping punya alasan yang lebih dalam untuk melakukan hal ini. Mereka tidak mengira semuanya akan sesederhana itu. Itu hanya untuk menyianyiakan, hanya untuk merasa baik. Namun menurut mereka tidak ada yang aneh dengan hal itu. Itu karena Raja Iblis juga mempunyai banyak keanehan. Beberapa jelas merupakan Raja Iblis Darat, tapi mereka selalu menganggap diri mereka sebagai burung. Mereka selalu ingin terbang di angkasa dan membangun sarang di pepohonan. Beberapa Raja Iblis suka menatap suatu titik di langit dan tidak bergerak selama hampir tiga tahun. Beberapa orang suka minum dan tidak akan bahagia tanpa anggur. Keunikan Raja Iblis seperti ini ada di mana-mana. Tidak mengherankan jika Raja Iblis seperti ini suka menghambur-hamburkan dan menghamburkan uang. Jika demikian, jika saudara Wu memiliki beras kristal ekstra, dapatkah Anda menjualnya kepada saya? Tentu saja, jika Anda ingin membeli semua jenis sumber daya, kota Jadeite juga memilikinya. Master Zamrut menyatakan tujuannya. Mata semua monster berbinar. Betul, kalau anak ini suka menghambur-hamburkan, kenapa dia tidak menyianyaiakannya? Mereka juga memiliki banyak sumber daya tidak berguna yang dapat mereka jual kepada anak ini. Mereka tidak perlu membayar sama sekali. Mereka juga bisa mendapatkan uang sebanyak ini dari monster lain dan menghasilkan banyak uang. Yang terpenting, mereka juga membutuhkan spirit rice kelas atas seperti kristal fragrant rice. Bahkan jika mereka memakan beras wangi kristal sekarang, itu tidak akan banyak berguna untuk budidaya mereka. Namun, mereka memiliki keluarga, organisasi, dan sejumlah besar monster muda yang perlu dibina. Bagaimanapun juga, beras wangi kristal adalah sumber daya strategis yang sangat penting. Tidak ada iblis yang akan mengeluh karena meminumnya terlalu banyak. Tentu saja, tidak masalah. Masih banyak yang harus kuurus. Aku hanya khawatir kamu tidak akan bisa menyelesaikan semuanya. Siaping tidak peduli sama sekali. Tidak peduli dengan siapa dia berdagang. Terlebih lagi, jika dia berdagang dengan monster-monster hebat ini, dia bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya dari alam iblis dan menghemat banyak waktu. Bagaimanapun, Hailan Bazar hanyalah sebuah jalan perbelanjaan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan kekuatan monster-monster besar ini? Siapa yang tahu berapa banyak sumber daya yang dapat mereka mobilisasi dengan satu perintah? Tentu saja bisa. Aku bahkan bisa makan banyak. Kata Master Zamrut dengan penuh semangat. Permintaannya akan beras spiritus hampir tidak terbatas. Apalagi kalaupun dia tidak bisa memakannya, dia bisa menjualnya ke kota lain dengan harga tinggi. Dia tidak akan kehilangan uang sama sekali dan malah mendapat untung besar. Saudara Wu, bisakah kamu menjual padaku beras wangi kristal? Itu benar. Aku juga punya banyak harta. Aku pasti bisa menukarnya. Tuan kota, kamu tidak bisa memakannya sendiri. Kita harus mendapat bagiannya juga. Banyak setan melangkah maju untuk menyatakan niat mereka untuk berdagang dengan Xiaoping. Bahkan setan macan batu yang baru saja mempersulit Xiaoping maju tanpa malu-malu. Lagipula, dibandingkan dengan koin iblis, wajah bukanlah apa-apa. Tentu saja tidak masalah. Xiaoping sangat kaya, dia tidak punya banyak barang, tapi dia punya banyak beras wangi kristal. Dia menjual barang-barang ini kepada banyak setan, yang setara dengan membuang. Dia menggunakan sejumlah besar sumber daya murah untuk menukar banyak sumber daya tak terbarukan yang berharga di alam iblis. Ini adalah perdagangan yang sangat hemat biaya. Terlebih lagi, dia berbeda dari saat pertama kali memasuki kota Jadeite. Dengan kekuatan membunuh iblis tua angin hitam dan mengalahkan sekelompok iblis, kekuatan sucinya telah meningkat hingga ekstrim. Jika iblis biasa membawa beras wangi kristal dalam jumlah besar, itu seperti anak kecil yang membawa emas ke pasar dan mendekati kematian. Namun, jika itu adalah sosok perkasa yang bisa membunuh iblis alam kesengsaraan guntur, itu akan berbeda. Tidak peduli berapa banyak beras wangi kristal yang dia miliki, itu tidak akan menarik perhatian orang lain. Mereka hanya akan berpikir bahwa itu adalah hal yang biasa. Mendengar kata-kata Xiaoping, banyak setan yang sangat bersemangat. Mereka berhenti mengadakan jamuan makan dan langsung berdagang dengan Xiaoping. Xiaoping tidak berdiri pada upacara dan langsung mengeluarkan 10.000 ton beras wangi kristal. Mendengar nomor ini, banyak mata setan yang hampir keluar. Mereka tidak menyangka Xiaoping memiliki begitu banyak spirit rice padanya. Bahkan Master Jadeite tidak bisa makan sebanyak itu. Ini benar sekali. Mereka bisa bergabung untuk memakannya dan hampir tidak bisa mencernanya. Namun, Xiaoping juga mengajukan permintaan. Dia tidak menginginkan koin iblis. Dia ingin melakukan barter sebanyak mungkin. Dia ingin membeli biji, ramuan roh, pil, dan sebagainya dalam jumlah besar. Banyak monster menjadi lebih bersemangat. Bagi mereka, ini hanyalah keuntungan besar. Mereka tidak hanya dapat membeli beras kristal wangi, namun mereka juga dapat mengambil kesempatan untuk membuang sumber daya mineral murah tersebut. Bagaimana bisa ada transaksi seperti itu di dunia ini? Semuanya terasa terlalu baik. Seolah-olah mereka telah bertemu dengan Dewa Keberuntungan. Dia sepenuhnya memberi mereka uang. Dalam menghadapi banyak hal, bahkan iblis-iblis besar dari alam kesengsaraan guntur tidak dapat menanggungnya. Mereka menyatakan bahwa mereka juga dapat memobilisasi sejumlah besar kekuatan untuk membeli berbagai sumber daya. Bagaimanapun, mereka telah mendapatkan ratusan juta koin iblis. Tak seorang pun akan menyerah begitu saja. Beberapa hari kemudian. Pada saat ini, sumber daya seperti gunung telah muncul di ruang di dalam mutiara gunung dan sungai. Mereka hampir menempuh radius ribuan kilometer. Ini adalah material yang diperdagangkan dari alam iblis. Ketika korin dan sapi hijau melihat harta karun tersebut, mereka tidak bisa berhenti tersenyum. Menggunakan makanan di bagian bawah kabin untuk membeli begitu banyak sumber daya merupakan kesepakatan yang sangat hemat biaya. Luar biasa. Siaping sangat puas. Alam iblis memang adalah surganya. Dengan sumber daya ini, dia dapat membentuk terlalu banyak formasi, memurnikan harta karun yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan mengubah sarang lamanya di benua awan dan planet Tianhuang. Singkatnya, sumber daya ini memiliki banyak kegunaan. Dong. Tiba-tiba, suatu pagi, seluruh kota Jadeite bergetar hebat. Area dalam radius puluhan ribu mil berguncang, dan fenomena aneh pun muncul. 1824. Untuk sesaat, semua tokoh perkasa di kota Jadeite terkejut. Getaran ini adalah kedatangan sarang di alam iblis. Benar, aku bisa merasakan aura buas itu. Itu memang cacing lubang hitam. Minggir, segera keluar. Jika kita terlambat, siapa yang tahu berapa banyak sosok perkasa yang akan datang. Kita bahkan tidak punya sisa. Raja iblis di kota Jadeite sangat bersemangat. Mereka telah menunggu begitu lama, dan black hole worm akhirnya muncul. Semuanya sangat bersemangat dan segera pindah. Wuss. Dalam sekejap, mereka segera terbang keluar dari pengasingan mereka dan berkumpul di istana tuan kota. Cacing lubang hitam telah muncul. Ayo pergi juga. Xia Ping secara alami merasakan situasi ini dan segera berangkat. Dia tidak akan tertinggal di belakang Raja Iblis ini. Tu Linglong dan Blue Luan juga sangat bersemangat. Mereka akhirnya bisa melihat titik terang telah selesainya misi mereka. Setelah beberapa nafas, Xia Ping tiba di City Lord Mansion bersama Tu Linglong dan Blue Luan. Pada saat ini, ada ratusan Raja Iblis berkumpul di istana tuan kota. Penguasa kota, Master Zamrut, juga ada di antara mereka. Ayo pergi. Emerald Master tidak menyanyiakan waktu dan segera berangkat menuju tempat munculnya cacing lubang hitam. Ini bukan waktunya untuk berbasa-basi. Jika mereka terlambat selangkah, cacing lubang hitam mungkin akan direnggut oleh Raja Iblis lainnya. Mereka tidak punya waktu untuk disiasiakan di sini. Mendengar ini, Raja Iblis bergerak cepat dan terbang menjauh dari kota Jadeite. Setelah beberapa jam, mereka akhirnya mendekati tempat munculnya cacing lubang hitam. Ini sarangnya, ini spektakuler. Raja Iblis mendekati sarangnya, dan mereka semua melebarkan mata karena takjub. Xia Ping juga menoleh dan menemukan sarang besar muncul di depannya. Itu turun dari kehampaan dan membentang miliaran kilometer. Tidak ada akhir yang terlihat. Penampakannya tampak seperti sarang lebah besar dengan banyak lubang hitam. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan aura spasial yang kaya dan turbulensi spasial yang melonjak. Sarang ini bahkan sepertinya terhubung dengan kedalaman kehampaan, menyerap kekuatan kehampaan di sekitarnya dan memancarkan aura yang tak terduga. Itu seperti benteng perang yang besar. Secara tidak jelas, penghalang spasial transparan muncul di sekitar sarang, membentuk pertahanan spasial absolut. Sepertinya tidak ada yang bisa memasukinya kemanapun mereka pergi. Benar, ini sarang Patriarch Black Hole. Mata Emerald Master membara. Dia tidak sabar untuk segera masuk dan merebut cacing lubang hitam. Tapi sarang serangga ini tidak sederhana. Ada penghalang spasial di mana-mana. Bagaimana kita menerobosnya? Beberapa Raja Iblis sangat tenang. Mereka ingin menemukan cara untuk memasuki sarangnya. Huh, apa gunanya masuk? Kita hanya harus berjuang untuk masuk dan menghancurkan semua penghalang spasial. Raja Iblis sapi mencibir. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia menyerang sarang serangga dan melepaskan kekuatan Iblis tertingginya. Tanduk banteng hitam muncul, terkondensasi dari energi Iblis. Tanda banteng yang padat muncul di permukaannya, memancarkan aura yang tajam, merusak, dan menakutkan, seolah-olah dapat mengoyak kehampaan. Dong. Dalam sekejap, tanduk hitam itu menghantam sarang insektoid. Ah. Tiba-tiba, Raja Iblis sapi menjerit nyaring. Serangan ini tidak berguna terhadap penghalang spasial, dan penghalang tersebut tidak rusak sama sekali. Seolah-olah Raja Iblis sapi telah menabrak dinding yang tidak bisa ditembus, menghasilkan serangan balik yang mengerikan. Dengan suara retak, tanduk banteng di tubuhnya benar-benar pecah, dan kekuatan pantulan yang mengerikan melukai paru-parunya, membuat tubuh besarnya terbang. Ia batuk darah di udara, menderita cukup banyak luka. Tidak mungkin, serangan habis-habisan Raja Iblis dari alam kesengsaraan Guntur sebenarnya tidak dapat menembus penghalang spasial ini. Itu memang sudah diduga. Bagaimanapun juga, Patriarch Blackhall adalah seorang dimensage. Bagaimana bisa sebuah sarang yang dia bangun secara pribadi menjadi begitu luar biasa? Bagaimana sarang itu bisa dipatahkan dengan begitu mudahnya? Memang benar, dimensage adalah dimensage. Meskipun ia telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Tetapi bagaimana kita memasuki sarang serangga ini? Banyak Raja Iblis mengerutkan kening saat mereka melihat sarang serangga hitam besar, memikirkan cara untuk masuk. Jika mereka bahkan tidak bisa memasuki sarang serangga, bagaimana mereka bisa mendapatkan cacing lubang hitam? Jangan khawatir semuanya, saya sudah tahu cara masuknya. Pada saat ini, penguasa Zamrut berkata, meskipun sarang serangga ini dijaga ketat dan tidak dapat dihancurkan oleh kekuatan biasa, ini masih merupakan tempat di mana cacing lubang hitam patriark ditempatkan. Ini setara dengan kota, jadi secara alami terdapat pintu masuk dan keluar. Yang disebut pintu masuk dan keluar adalah koordinat spasial dari sarang serangga ini. Selama kita menemukan koordinat spasial ini, kita bisa memasuki sarang serangga sesuka hati. Hal ini menunjukkan bahwa mereka perlu menemukan koordinat spasial dari sarang serangga tersebut sebelum mereka dapat dengan bebas masuk dan keluar dari tempat ini. Namun, koordinat spasial ini tersembunyi di sekitar sarang serangga, tersembunyi di kedalaman kehampaan. Sangat sulit untuk menemukan mereka, jadi diharapkan Raja Iblis akan bekerja sama dan menggunakan indra ilahi mereka untuk memindai area tersebut dan melakukan pencarian karpet. Ini adalah tugas sulit yang membutuhkan banyak waktu. Siapapun yang dapat menemukan koordinat spasial terlebih dahulu akan berinisiatif menemukan cacing lubang hitam. Koordinat spasial, apakah ini masalahnya? Saat Raja Zamrut selesai berbicara, siaping tiba-tiba berbicara. Sosoknya bersinar, dan dia mendekati sarang serangga. Dia mengulurkan tangannya, dan kekosongan itu meresap, langsung mengambil bola energi hitam dari kedalaman kehampaan. Bola energi hitam ini sangat aneh. Itu terkondensasi menjadi bentuk padat, seperti gel. Tidak peduli bagaimana seseorang menekannya, ia akan kembali ke keadaan semula. Namun, ketika Indra Ilahi Raja Iblis menembusnya, mereka terkejut menemukan ada koordinat di kedalaman bola energi hitam ini. Ada terowongan spasial yang gelap dan dalam yang sepertinya terhubung ke bagian terdalam dari sarang serangga. Benar, ini adalah koordinat spasial dari sarang serangga. Ya Tuhan, bagaimana kamu menemukannya? Bagaimana kamu menemukannya begitu cepat? Raja Zamrut tercengang. Awalnya mengira akan membutuhkan banyak waktu untuk menemukan koordinat spasial dari sarang serangga, tetapi siapa yang mengira bahwa sebelum ia selesai berbicara, siaping akan menemukannya dalam sekejap. Raja Iblis juga memandang siaping, tercengang. Bukan apa-apa, pemeliharaanku tidak ada bandingannya di dunia, jadi aku menemukannya dengan mudah. Aku mengambilnya dengan santai, dan koordinat spasial secara alami datang kepadaku. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tampak seperti dia adalah putra penyelenggaraan. Ini bukan apa-apa, dia sendiri belum menemukannya, tetapi koordinat spasialnya telah datang kepadanya dengan sendirinya. Faktanya, dia telah menggunakan mata gagak emas neraka untuk melihat menembus kehampaan guna menemukan lokasi koordinat spasial dengan cepat, sehingga dia dapat dengan mudah menangkapnya. Namun, Raja Iblis lainnya tidak mengetahui hal ini dan berpikir bahwa apa yang dikatakan siaping adalah benar. Mereka semua sangat iri hingga usus mereka berubah menjadi hijau. F. Cuk, bagaimana orang ini bisa seberuntung itu? Koordinat spasial bahkan datang kepadanya dengan sendirinya. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? 1825 Saudara Wu, kamu benar-benar beruntung. Saya tidak menyangka kamu akan menemukan koordinat ruang ini dengan mudah, dan itu juga dengan Saudara Wu. Master Giyok tersenyum dengan tidak tulus. Ia juga sangat cemburu. Bagaimana bisa ada monster seperti itu di dunia? Itu terlalu tidak masuk akal. Dengan keberuntungan yang luar biasa, bukankah itu berarti semua harta di dunia mengalir ke tangan bajingan ini? Upaya apa yang diperlukan? Selama dia tinggal di rumah, bukankah secara otomatis dia akan mendapatkan harta yang tak terhitung jumlahnya? Ketika memikirkan betapa banyak usaha dan upaya yang telah dilakukannya untuk mendapatkan beberapa harta karun, tetapi bocah ini dengan mudah mengubah kemalangan menjadi kekayaan dan mengambil harta karun dari tebing, mau tak mau ia merasa marah. Bagaimana bisa ada kesenjangan yang begitu besar antar iblis? Namun di permukaan, ia tetap mengungkapkan kekagumannya dan tidak menunjukkan rasa cemburu sama sekali. Itu menunjukkan ekspresi ucapan selamat. Bagaimanapun, Siaping mendapatkan koordinat ruang, yang juga bagus untuk mereka. Sama-sama, nanti kalau kamu ikuti aku, aku akan makan, dan aku jamin kamu akan minum. Tidak masalah makan sampai otakmu penuh lemak. Siaping berkata sembarangan sambil menepuk dadanya, menunjukkan gaya kakak laki-laki terkemuka. Master Zamrut sangat marah hingga giginya gatal. Bajingan ini mengucapkan kata-kata ini untuk menunjukkan bahwa dia berencana untuk menekannya. Siapa yang tidak tahu kalau di ala pemimpinnya kali ini? Master Mutaito ini jelas ingin memimpin. Sudut mulut banyak raja monster bergerak-gerak. Monster muda ini terlalu sombong. Dia baru saja menemukan koordinat ruang, dan dia sebenarnya ingin menjadi bos mereka dan menunggangi mereka. Itu hanyalah monster kecil dari alam kembali. Meskipun mereka kuat, memiliki latar belakang yang besar, dan memiliki banyak kartu truf, mereka tetaplah raja monster. Bagaimana bisa menyerah begitu mudah? Tapi mereka semua monster yang sangat cerdik. Tentu saja, mereka tidak akan menunjukkan ketidakpuasan mereka. Bagaimanapun, mereka bukanlah bosnya, melainkan Master Giyok. Jika ada masalah, pastilah Master Giyok yang akan memimpin. Haha, Junior, terima kasih. Aku tidak menyangka keberuntungan kita begitu bagus. Kita baru saja datang dan menemukan koordinat ruang sarang serangga. Berikan padaku, dan aku akan mengampuni nyawa anjingmu. Tiba-tiba, suara arogan terdengar seperti petir, menyebabkan kekosongan bergetar dan menyebabkan ekspresi semua raja monster yang hadir berubah saat gendang telinga mereka mulai sakit. Kemudian, sosok ilusi tiba-tiba muncul di belakang siaping. Itu menyeramkan dan licik, dan sebuah telapak tangan terangkat. Seketika, aliran udara yang menakutkan mengembun menjadi telapak tangan raksasa, memancarkan aura kuno, kuno, menindas, tunduk, kekaisaran, dan lainnya. Seolah-olah musuh tidak punya pilihan selain menyerah. Itu sangat mendominasi. Raja Iblis di sekitarnya semuanya tercengang. Mereka dapat merasakan bahwa telapak tangan ini mengandung esensi angin yang sebenarnya. Di dunia ini, hanya ada satu primordial overload yang tersisa. Ia keluar dari kekacauan utama, dan tidak ada kekuatan yang dapat menolak atau menolaknya. Jika berada di bawah telapak tangan ini, mereka akan langsung berubah menjadi bubuk dan lenyap. Mencari kematian. Siaping dengan dingin mendengus. Merasakan ancaman dari telapak tangan ini, dia tiba-tiba menyerang dan meninju. Martial Arts Divine Ability, yang Godfish. Segera, di bawah badai yang tak ada habisnya, kekuatan api yang mengerikan di tubuhnya melonjak. Seolah-olah seekor burung dewa yang menyala-nyala bangkit dan dengan cepat berkumpul di tinjunya. Dalam sekejap, langit berguncang dan kehampaan bergetar. Sinar matahari yang menyilaukan turun, merobek langit yang gelap dan menghancurkan semua energi gelap. Itu menutupi langit dan menutupi bumi, dan itu adalah satu-satunya. Serangan ini seolah-olah ada matahari yang dipegang di tangan seseorang, dan kemudian langsung hancur. Teknik tinju yang dipenuhi dengan kekuatan api, seolah-olah itu adalah cahaya abadi. Dong! Tinjunya menghantam telapak angin raksasa, langsung menembus badai dan membakar alam semesta. Setiap inci badai hancur di bawah kekuatan tinju yang menakutkan ini, berubah menjadi ketiadaan. Dengan suara deras, badai menghilang, dan tiba-tiba, monster muda berjubah putih muncul di kejauhan. Dia tampak tampan dan feminin, dan matanya menunjukkan ekspresi menyeramkan yang membuat orang bergidik. Eh! Seorang junior di tahap akhir dari Returning Truth Rilem benar-benar dapat menahan Win Emperor Palem milikku. Ini adalah salah satu keterampilan pamungkas Storm City. Apa latar belakangmu? Monster muda berjubah putih memandang Xiaoping dengan sedikit terkejut. Itu bukan urusanmu. Xiaoping menyipitkan mata padanya, kamu benar-benar berani menyelinap menyerangku. Kamu punya nyali. Tahukah kamu bahwa jika kamu membuatku marah, Tuan Wu Taido, seluruh keluargamu akan dimusnahkan. Cepat dan bersujud untuk meminta maaf. Apakah kamu ingin milikmu seluruh keluarga akan dimusnahkan? Dia dengan arogan memerintahkan monster muda berjubah putih itu untuk berlutut dan meminta maaf. Anjing! Mendengar ini, monster muda berjubah putih itu setengah mati karena marah, omong kosong apa Tuan Wu Taido. Aku bahkan belum pernah mendengar tentang monster kecil. Sampah? Beraninya ke begitu sombong padaku, Feng Gangli, dan ingin memusnahkan seluruh keluargaku. Emerald Master, inilah caramu memerintah. Cepat rawat anjingmu. Apakah kota Zamrut Anda ingin menghadapi kemarahan kota Badai? Dia hampir marah karena marah. Orang harus tahu bahwa dia adalah putra dari master kota Badai, Feng Gangli. Bakatnya tidak ada bandingannya. Dalam kurun waktu singkat 12.000 tahun, dia telah berkultivasi ke tahap awal alam retribusi guntur. Dia sebanding dengan monster generasi tua. Belum lagi identitasnya, bahkan budidayanya pun menggemparkan. Itu sudah cukup untuk mendominasi dunia monster. Di bawah yang mulia, monster biasa akan gemetar dan tidak berani bergerak. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka merangkak ke bawah. Tapi sekarang, monster kecil di alam kebenaran yang kembali, bukan siapa-siapa yang muncul entah dari mana, berani melawannya, memintanya untuk berlutut dan meminta maaf, atau dia akan memusnahkan seluruh keluarganya. Penghinaan seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Itu hanyalah tamparan di wajahnya, membuatnya kehilangan muka di depan begitu banyak monster. Penghinaan macam apa ini? Sejujurnya, pada saat ini, Feng Gangli memiliki keinginan untuk membunuh dan mengobrak abrik Tuan Wu Taido ini, teman-temannya, keluarganya, dan bahkan anggota klannya. Putra dari Master Kota Badai, Feng Gangli. Mendengar ini, banyak Raja Monster yang terkejut. Wajah mereka pucat pasi, terutama Emerald Master. Wajahnya sangat jelek, warnanya kuning tanah, seolah-olah dia baru saja makan kotoran. Karena Storm City adalah kota monster terkuat dalam 10 tahun cahaya. Kelan setan angin tinggal di dalamnya. Mereka kejam dan tidak ada bandingannya. Itu benar-benar Raja Monster yang seperti hujan. Legenda mengatakan bahwa ia mendapat dukungan dari Demon Sane. Itu adalah monster yang sangat besar, ras yang besar, jenis yang bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di dunia monster. Adapun kota Zamrut, itu hanyalah salah satu dari miliaran kota di dunia monster. Itu hanyalah sebuah tempat kecil, sebuah desa kecil. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan Tuan Super seperti Storm City? Jika karakter sebesar itu tersinggung, mungkin kota Zamrut akan berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Ia akan mati dalam kemarahan banyak Raja Monster di Storm City. Bagaimana mungkin Master Zamrut tidak takut? Jelas sekali bahwa Master Wu Taido telah memprovokasi musuh yang sangat kuat untuk kota Zamrutnya tanpa alasan. Sial, ini murni bencana yang tidak patut terjadi. 1826. Meminta maaf. Mendengar ini, Feng Gangli tertawa dingin dan berkata, dia menyinggung perasaan saya, Feng Gangli. Apakah menurut Anda permintaan maaf yang sederhana saja sudah cukup? Tentu saja, Anda dapat meminta maaf atas namanya, tetapi bisakah Anda mati atas namanya? Dia sangat kasar dan sombong. Permintaan maaf saja tidak bisa menenangkan amarahnya sama sekali. Ini? Ini. Raja Zamrut tidak bisa berkata-kata. Dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Permintaan maaf hanyalah sekedar kalimat, namun kematian tidak bisa menggantikannya. Dia tidak begitu murah hati. Minta maaf. Siaping mengutuk. Kamu hanyalah monster desa, penduduk asli. Kamu tidak tahu besarnya langit dan bumi. Beraninya kamu begitu sombong di sini. Omong kosong apa Storm City? Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Sejujurnya, Raja Zamrut adalah temanku, teman hidup dan mati. Urusannya adalah urusanku. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di kota Zamrut, aku tidak akan melepaskanmu. Dengan kata lain, Storm City telah selesai, sepenuhnya selesai. Apakah kamu mengerti? Dia menunjukkan ekspresi protektif. Jelas bahwa kota Zamrut berada di bawah perlindungannya, dan monster lainnya tidak dapat disentuh. Mendengar ini, wajah Raja Zamrut berubah menjadi hijau, hijau seluruhnya. Pelacur ini benar-benar menyentuh titik sakitku. Kota Zamrut baik-baik saja, mengapa perlu perlindungan orang ini? Terlebih lagi, dengan perkataan orang ini, kota Zamrut terikat pada kereta yang sama dengan Master Mutaito. Di saat yang sama, ia juga akan dibenci oleh Tuan Muda Storm City. Sekalipun itu bukan sial, itu sial. F. Cuk. Orang ini jelas-jelas menjadi momok. Ketika dia keluar, dia mengambil harta karun. Bagaimana dengan Raja Zamrut? Ketika dia keluar, dia menginjak kotoran. Perbedaannya terlalu besar. Ini adalah bencana yang tidak terduga. Monster desa, warga asli. Mendengar ini, Feng Gangli sangat marah. Tuan Mutaito, beraninya kamu, beraninya kamu mempermalukanku. Feng Gangli, mempermalukan Storm City seperti ini. Mulai sekarang, saya, Feng Gangli, dan Storm City akan bertarung sampai mati bersama Anda, Tuan Mutaito. Seseorang, segera keluar dan selidiki latar belakang Tuan Mutaito ini. Siapa temannya, siapa kerabatnya, siapa klannya, selidiki semuanya dengan jelas. Begitu Anda mengetahuinya, segera tangkap mereka dan bunuh semuanya. Jangan biarkan satu pun hidup. Saya ingin bocah sombong ini membayar harga yang sangat mahal. Saya ingin semua iblis di alam iblis mengetahui konsekuensi menyinggung saya, Feng Gangli, dan membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. Ia sangat marah hingga meraung. Sebagai Tuan Muda Kota Badai, posisinya tinggi dan dia setara dengan Putra Mahkota suatu negara. Dia memiliki banyak bawahan dan makhluk kuat. Begitu dia mengeluarkan kekuatannya, langit dan bumi akan berubah, bumi akan berguncang, gunung-gunung akan runtuh, dan tsunami akan terjadi. Sekarang ada iblis yang berani mempermalukannya seperti ini, ia tidak akan mampu meredam amarahnya yang pantang menyerah jika tidak membunuh sampai darah mengalir seperti sungai dan seluruh kota menjadi sunyi. Inilah yang dimaksud dengan kaisar yang murka, jutaan mayat akan berjatuhan. Wus! Begitu dia selesai berbicara, ratusan Raja Iblis muncul di belakang Feng Gangli, membentuk formasi iblis yang besar. Demoniki melesat ke langit, dan awan gelap menutupi langit. Seolah-olah mereka telah bersembunyi selama ini, menunggu perintah Feng Gangli. Sebagai Tuan Muda Kota Badai, mustahil baginya bepergian tanpa pengawal. Ini sudah berakhir. Melihat begitu banyak Raja Iblis dari Storm City muncul, wajah Master Zamrut dan iblis lainnya berubah menjadi hijau. Mereka bahkan belum memasuki sarangnya, dan mereka tidak menyangka akan menghadapi bencana seperti itu. Mereka telah memprovokasi raksasa seperti Storm City. Mereka benar-benar kurang beruntung selama delapan kehidupan. Satu demi satu, Raja Iblis menatap tajam ke arah Siaping. Yang mereka inginkan hanyalah mencabik-cabik orang ini. Jika bukan karena mulut besar orang ini, hal ini tidak akan terjadi. Master Zamrut melangkah maju. Dia masih ingin bernegosiasi dengan Feng Gangli dan menjaga perdamaian. Lagi pula, mereka belum menemukan cacing lubang hitam, dan mereka tidak boleh kehilangan tenaga di sini. Namun sebelum Master Zamrut dapat berbicara, Siaping berbicara dan berteriak, kamu ingin menindas beberapa orang dengan lebih banyak iblis. Lelucon yang luar biasa. Di alam iblis, kekuatan adalah segalanya, dan angka tidak memberi kamu keuntungan apapun. Anda hanyalah sekelompok kentang goreng kecil. Teman saya bisa menghajar lusinan Anda kapan saja. Tidak peduli berapa banyak yang datang, mereka semua akan mati. Bukankah ini hanya pertarungan sampai mati? Jika kita berani cemberut dan mundur, kita tidak akan bisa punya anak di kemudian hari. Apa? Mendengar ini, banyak raja iblis yang marah. Mereka ingin segera menjahit mulut bajingan ini. Saat ini, dia justru berani memprovokasi pihak lain dengan mulut sebesar itu. Dia takut mereka tidak akan mati dengan cepat. Master Zamrut juga sangat marah hingga dia tidak dapat berbicara. Kali ini, semuanya sudah selesai. Setelah mengucapkan kata-kata seperti itu, dia memperkirakan apapun yang dia katakan, dia tidak akan bisa menyelamatkan situasi. Tuan kota-muda kota badai ini pasti menganggapnya sebagai musuh bebuyutan. Tidak ada kemungkinan negosiasi. Benar saja, ketika Feng Gangli mendengar ini, dia menjadi marah dan berteriak, bunuh, bunuh bersamaku. Bunuh bajingan kecil ini, Tuan Mutaito, dan rebut kembali koordinat spasial sarangnya. Dia langsung menyerang, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi badai. Seolah-olah dia adalah penguasa angin, inkarnasi angin, kaisar angin. Ini adalah setan angin. Kemampuan mistik garis darah, badai korosif. Dalam sekejap, badai hitam keluar dari tubuh Feng Gangli. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, dengan cepat menyebar ratusan kilometer, seperti badai yang mengamuk ke segala arah. Ketika badai hitam ini melanda, Xiaoping menyipitkan matanya. Dia jelas merasakan teror badai hitam ini. Isinya aura kehancuran, pembantaian, korosi, dan sebagainya. Sepanjang perjalanan, tanah dengan cepat terkorosi. Pegunungan dengan cepat mencair, dan bahkan bumis akan terkorosi menjadi rawa-rawa hitam. Bang-bang-bang. Dan beberapa raja iblis di depan tertangkap basah dan terkena badai korosif ini. Tiba-tiba, mereka merasakan angin hangat menerpa mereka hingga menutupi seluruh tubuh mereka. Segera, tubuh mereka cepat layu. Bahkan harta sihir pelindung di tubuh mereka tidak dapat menahan kekuatan korosif ini. Seluruh tubuh mereka meleleh, dan bahkan tulang mereka terkorosi, dengan cepat berubah menjadi genangan darah. Feng Gangli, kamu sudah keterlaluan. Tiba-tiba, Master Zamrut dan Raja Iblis lainnya menjadi marah. Mereka telah diintimidasi sampai sejauh ini, bahkan jika mereka tidak ingin melawan, mereka tidak punya pilihan. Bagaimanapun, pihak lain jelas bermaksud membunuh mereka. Hutan Tulang Hitam. Tetua Agung Klan Tulang Hitam mulai bergerak. Dengan lambayan tangannya, aura iblis yang pekat muncul, dan tulang hitam yang tak terhitung jumlahnya lahir dari kehampaan, membentuk hutan tulang hitam yang besar. Itu seperti sangkar, mengjebak Feng Gangli. Menyihir semua makhluk. Tetua Agung dari Klan Kupu-Kupu Iblis pun tidak mau kalah. Tubuhnya bergetar, dan aura benar-benar menyebar, mencakup puluhan ribu kilometer dalam sekejap. Kekosongan di sekitarnya terdistorsi, menciptakan lingkungan yang sangat besar. Segera, dia terpecah menjadi jutaan dan muncul di depan banyak Raja Iblis. Tubuhnya indah, dan ia memancarkan pesona yang tak tertandingi. Dia tertawa kecil, menyebabkan pikiran seseorang bergoyang dan menjadi linglung. Nyamuk memangsa dunia. Tetua Agung Klan Nyamuk Angin tertawa. Dia mengendalikan udara, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi hantu, muncul di depan banyak Raja Iblis di depannya. Sedotan berwarna darah muncul di tangannya. Ini adalah senjata roh yang tiada tarahnya, jarum pemakan darah. 1827 Selain itu, Raja Iblis lainnya juga menggunakan kemampuannya sendiri. Mereka tidak ingin dibunuh oleh Feng Gangli dan Raja Iblis lainnya. Seni Dewa Ras Iblis meledak satu demi satu, membentuk badai yang menyerang Feng Gangli dan Raja Iblis lainnya. Sekitar puluhan ribu kilometer menjadi medan perang yang sangat besar. Sangat kuat. Tu Linglong dan King Luan, yang bersembunyi di dalam Mountain River Parle, melebarkan mata mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat begitu banyak Raja Iblis bertarung. Ini hanyalah pertarungan seni Dewa antara Raja Iblis terkemuka. Mampu melihat begitu banyak Raja Iblis bertempur terlebih dahulu dan merasakan penggunaan setiap kemampuan ilahi garis keturunan sangat bermanfaat bagi budidaya mereka. Untuk sesaat, mereka tenggelam dalam pemahaman yang sama-sama terlihat, seolah-olah mereka telah memahami sesuatu. Huff, bodoh yang keras kepala. Kamu pikir kamu bisa melawanku, Iblis Angin, hanya dengan sedikit trik. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Hari ini, aku, Feng Gangli, akan memberitahumu apa artinya memiliki kekuatan tak terbatas dan kekuatan tak terbatas. Merasakan pemboman dari seni Dewa ini, Feng Gangli mendengus dingin. Dia tidak tergerak. Dia melambaikan tangannya, dan ratusan Raja Iblis segera membentuk formasi besar. Dia tinggal di tengah-tengah formasi. Dalam sekejap, kekuatan sihir kekerasan dari ratusan Raja Iblis ini membentuk sebuah formasi dan memasukkannya ke dalam tubuh Feng Gangli, menjadikannya inti dari formasi tersebut. Dia diperkuat oleh kekuatan sihir yang tak ada habisnya. Kekuatan sihir dan aura Feng Gangli terus meningkat. Dia tampaknya telah mencapai puncak alam kesengsaraan petir, dan dia samar-samar berkomunikasi dengan kesengsaraan petir. Langit berubah warna, dan riak muncul di kehampaan. Dong, dong, dong. Pada saat ini, Master Giyok dan seni Dewa Raja Iblis lainnya meledak, semuanya membombardir tubuh Feng Gangli. Seketika, lubang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Feng Gangli. Seolah-olah tubuhnya telah terkoyak-koyak, dan tidak ada lagi bentuk utuhnya. Namun, hanya dengan sedikit kekuatan sihir, aliran udara yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di kedalaman kehampaan, dan tubuh Raja Iblis angin yang awalnya compang kemping dengan cepat pulih. Ia tidak terluka, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan auranya bahkan lebih menakutkan, menghasilkan tekanan dari Raja Iblis yang besar, membuat orang gemetar. Sial, ini adalah tubuh Iblis angin. Ekspresi Master Zamrut sangat jelek saat dia mengenali kekuatan seni ilahi angin sengit. Tubuh seperti ini tidak berbentuk dan tidak berwarna, dan tidak memiliki jejak. Kekuatan bela diri yang normal tidak dapat melukainya sama sekali. Ini karena inti dari demon angin adalah angin. Serangan normal tidak berguna melawan wind demon. Hanya serangan jiwa yang dapat melukai wind demon dan membunuhnya. Inilah mengapa demon angin begitu menakutkan dan mengapa Storm City begitu kuat. Justru karena karakteristik khusus dari Iblis angin inilah yang memungkinkan Iblis angin mengamuk di dunia Iblis. Mereka tidak terkalahkan, dan Iblis biasa hanya bisa tunduk pada kekuasaan mereka tanpa berani melawan. Lagi pula, serangan biasa tidak ada gunanya, yang menempatkan Iblis angin pada posisi tak terkalahkan, meskipun dia tahu bahwa hanya serangan jiwa yang bisa membunuh lawannya. Namun, berapa banyak Iblis yang mahir dalam seni Dewa Jiwa? Terlebih lagi, agar seni Dewa Jiwa bisa efektif, kekuatan jiwa seseorang harus lebih kuat daripada kekuatan Iblis angin. Kondisi ini sangat keras, sehingga tidak banyak Iblis yang bisa menandingi Iblis angin. Haha, sekelompok idiot, ayo, teruskan. Kamu ingin menyakitiku, Feng Gangli, dengan tipuan kecilmu. Kamu pasti sedang bermimpi. Bahkan jika aku berdiri di sini tanpa bergerak, kamu tidak akan bisa menyakitinya. Sehelai rambut di kepalaku, Feng Gangli tertawa terbahak-bahak. Dia sangat arogan, berpikir bahwa dia tidak terkalahkan. Master Zamrut dan Raja Iblis lainnya memiliki ekspresi yang sangat buruk. Meski mereka enggan mengakuinya, bukan tanpa alasan Storm City bisa menjadi penguasa lokal. Seni surgawi ini saja sudah cukup untuk menghancurkan banyak Raja Iblis. Akulah penguasa angin, Kaisar Angin. Siapapun yang berani tidak menaatiku harus mati. Dia mencibir dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Tanda angin yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya. Angin pusing. Dalam sekejap, gelombang udara abu-abu menyebar dari tubuh Fierce Wind Demon, langsung menyelimuti area dalam radius ribuan kilometer. Semua Iblis dalam jangkauan badai kelabu ini merasa pusing. Angin pembekuan. Gelombang arus udara putih menyembur keluar, seolah sedang terjadi badai salju. Mereka mengandung rasa dingin yang mengerikan, dan ketika mereka lewat, mereka membekukan segalanya dalam jarak 30 ribu kilometer, membekukan tanah. Angin api yang berkobar. Ini adalah udara yang berhembus dari kedalaman gunung berapi, membawa kekuatan api yang tak ada habisnya. Seolah-olah gunung berapi super telah meletus dan menimbulkan kehancuran yang mengerikan. Angin petir. Lubang hitam muncul di kedalaman kehampaan, dan aliran udara ungu yang tak terhitung jumlahnya turun. Badai tersebut bertiup seperti sambaran petir, menghancurkan segalanya dan mengandung kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Arus udara ilusi yang tak terhitung jumlahnya meletus pada saat yang sama, menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi, menyelimuti Master Zamrut dan Raja Iblis lainnya. Seolah-olah arus udara yang menakutkan akan menghancurkan dunia ini sepenuhnya. Ini sudah berakhir. Wajah Master Zamrut dan Raja Iblis lainnya pucat pasi. Mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan dari badai yang melanda. Kali ini, mereka mungkin akan menderita banyak korban. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk melarikan diri, mereka pasti akan terluka parah. Mereka mungkin tidak akan bisa mendapatkan Black Hole Worm berikut ini. Mereka sangat menyesal hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka tidak akan mengundang guru Mutaito yang hilang ini. Mereka bahkan belum memasuki sarang cacing, dan mereka telah memprovokasi musuh yang begitu kuat, menyebabkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan seperti itu. Jika ada kesempatan untuk memutar kembali waktu, mereka pasti ingin segera mencekik Tuan Mutaito, momok iblis ini. Kamu ingin membunuh teman hidup dan matiku. Feng Gangli, kamu sedikit terlalu sombong. Pernahkah Anda bertanya kepada saya, Tuan Mutaito? Saat ini, Xiaoping menyerang. Jika dia menyerang lagi, sebagian besar tim mereka mungkin akan dibunuh oleh Feng Gangli. Dia tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Jimat Naga Langit Purba Ledakan Langit dalam radius ratusan ribu kilometer menjadi gelap, dan awan gelap menutupi langit. Naga Langit Purba muncul dari kehampaan, dan totalnya ada 46 Naga Langit Purba. Kemunculan 46 Naga Langit Purba ini hanya menutupi langit dan bumi, memancarkan kekuatan naga yang tak tertandingi awan gelap. Aura mereka menyapu dunia, dan semua makhluk tingkat rendah gemetar. Ini adalah penindasan dari garis keturunan mereka. Apa? Feng Gangli awalnya masih sombong, dan ekspresinya galak. Dia ingin membunuh Master Zamrut dan Raja Iblis lainnya dalam satu gerakan, tapi dia tiba-tiba merasakan aura Naga Langit Primordial ini. Dia langsung terkejut dan mundur dengan panik, tidak berani menyerang lagi. Karena dia merasakan niat membunuh yang fatal, dia meledak sedikit demi sedikit. Jika dia masih berani sombong, kemungkinan besar dia akan dibunuh di sini, dan tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Sebelum Feng Gangli sempat bereaksi, 46 Naga Langit Primordial menyerang pada saat yang bersamaan. Naga Langit mengulurkan cakarnya, dan semua aliran udara di dunia menyusut. Seolah-olah cakar raksasa ini memenuhi dunia, dan tidak ada yang bisa menahannya. Ledakan 1828 Mustahil, Jimat Naga Langit Purba Ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh klan Naga di berbagai belahan alam semesta. Akan menjadi keberuntungan besar bagi Iblis biasa untuk mendapatkannya. Anda sebenarnya mendapatkan begitu banyak. Di mana kamu menemukannya? Feng Gangli juga orang yang berpengetahuan. Dia segera menyadari bahwa ini adalah Jimat Naga Langit Primordial yang terkenal. Jimat itu dipenuhi aura suci, luas, mulia, tak terkalahkan, dan lainnya. Aura Naga Langit semacam ini sangat menakutkan. Itu seperti puncak rantai makanan. Sedikit tekanan dari auranya akan menyebabkan jiwanya bergetar, hampir membuatnya tidak bisa bergerak. Jimat Naga Langit Purba Master Zamrut dan Raja Iblis lainnya, yang lolos dari kematian, juga melebarkan mata mereka dan memandang siaping dengan tidak percaya. Mereka tiba-tiba menyadari sesuatu dan memikirkan kematian Black Queen Old Demon. Jadi itulah yang terjadi. Dia sebenarnya memiliki harta karun tertinggi seperti Jimat Naga Langit Primordial. Tidak mengherankan kalau dia bisa dengan mudah membunuh Iblis Tua Angin Hitam. Jimat Naga Langit Purba terkenal dan memang memiliki kekuatan seperti itu. Tetapi ketika mereka memikirkan bagaimana siaping hanya menyerang ketika mereka akan dibunuh oleh Feng Gangli, mereka menduga dia mungkin ingin menunjukkan kekuatannya kepada mereka. Wajah mereka menjadi gelap. Mereka harus mengakui bahwa mereka memang terkejut. Setan muda ini sangat ganas. Bagaimana caramu menemukannya? Itu bukan urusanmu, Iblis Desa. Siaping tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan Feng Gangli. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan mengendalikan Jimat Naga Langit Primordial untuk menyerang Feng Gangli. Harus dikatakan bahwa setelah mendapatkan 18 Jimat Naga Langit Primordial Iblis Tua Angin Hitam, kekuatan Jimat ini tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Itu jauh lebih kejam dari sebelumnya. Setiap gerakan Jimat ini mengandung kekuatan yang besar. Ketika mereka diaktifkan sepenuhnya, benar-benar ada jejak aura Naga Langit Primordial yang bangkit dari kekacauan. Iblis Desa, Tuan Mutaito, Anda berani mempermalukan saya. Jadi bagaimana jika Anda memiliki Jimat Naga Langit Purba? Wilayah Anda tidak cukup tinggi, dan kekuatan Dharma Anda tidak cukup. Bagaimana Anda bisa mengendalikannya? Perhatikan bagaimana aku menghancurkanmu. Feng Gangli berteriak dengan marah dan memerintahkan ratusan Raja Iblis untuk menyerang. Mereka membentuk barisan dan memasukkan kekuatan Dharma mereka. Segera, mana di tubuhnya terbakar dengan liar. Seolah-olah aliran udara tak berujung antara langit dan bumi berkumpul di pusat gravitasinya, membentuk pusaran aliran udara yang sangat besar. Dengan tubuhnya sebagai pusat, radius beberapa puluh ribu kilometer berubah menjadi badai yang mengerikan, dan lokasinya menjadi pusat badai. Dunia dimensi di kedalaman kehampaan terbuka satu demi satu, menuangkan energi dimensi yang tak terbatas. Satu demi satu, formasi mantra elemen angin muncul dan memperkuat tubuh Feng Gangli. Samar-samar, tubuhnya ditutupi lapisan angin astral yang tak terhitung jumlahnya, membentuk batas dewa angin. Di bawah naungan pesona dewa angin, tubuh Feng Gangli tampaknya ditutupi lapisan penghalang spasial yang menakutkan. Dia tidak bisa dihancurkan dan lebih kuat dari tembok besi manapun. Namun, 46 Sky Dragon Primordial menyerang pada saat yang bersamaan. Sky Dragon mencakar dan kekuatan mengerikan dari Sky Dragon berkumpul di tengah saat ia mencakar Feng Gangli. Dong! Penghalang dewa angin di tubuh Feng Gangli segera meledak. Itu terkoyak inci demi inci, tidak mampu memblokir jimat naga langit primordial sama sekali. Ini adalah cakar naga langit. Ia melintasi kehampaan, melintasi zaman, memandang rendah segala sesuatu di dunia. Ah! 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 Segera, Feng Gangli menjerit nyaring. Dia merasa seolah setiap inci sarafnya telah hancur. Seluruh tubuhnya diseram oleh kekuatan Sky Dragon dan dihancurkan dalam hirup pikuk. Setiap inci ototnya, setiap tulang, dan bahkan setiap selnya terasa seperti digigit oleh Sky Dragon. Bahkan jiwanya ditekan oleh kekuatan naga dan hampir runtuh. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan diledakkan sampai mati oleh cakarnya. Adapun banyak Raja Iblis di belakangnya, mereka tidak dapat menahan kekuatan cakar tersebut. Array itu segera runtuh dan hancur sedikit demi sedikit. Energi terus-menerus meledak, menghasilkan suara yang menggemparkan bumi. Banyak Raja Iblis dari kota Stormwind mengeluarkan teriakan nyaring. Tidak dapat menahan serangan balik dari pemecahan susunan, mereka langsung meledak berkeping-keping dan berubah menjadi tumpukan pasta daging. Tidak bagus, aku harus melarikan diri. Bakar garis keturunanku, disintegrasi Skyfin. Keluarlah, angin penyembunyian. Pada saat ini, Feng Gangli, yang merasakan krisis fatal, menggigit lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Garis keturunan di tubuhnya mulai terbakar habis-habisan, dan umurnya habis dengan cepat. Darah di tubuhnya menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setiap meridian rusak dan runtuh. Rambut aslinya yang hitam telah berubah menjadi putih, dan tubuhnya dipenuhi aura putih ke abu-abuan yang menurun. Dia seperti orang tua yang sedang sekarat. Pada saat hidup dan mati ini, untuk melawan kekuatan jimat naga langit abadi, Feng Gangli sebenarnya menggunakan garis keturunan dan umurnya sebagai harga untuk menampilkan teknik pelarian tertinggi dari klan setan angin, angin penyembunyian. Jika dia melakukan ini, dia akan kehilangan setidaknya 3.000 tahun umurnya, menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Bahkan mungkin menyebabkan budidayanya mengalami kemunduran, membuatnya sulit untuk maju. Kerugian sebesar itu sungguh tidak terbayangkan. Namun, Feng Gangli tidak punya pilihan selain melakukan ini, karena jika dia tidak melarikan diri sekarang, dia akan mati di tangan jimat naga langit abadi. Jika dia melarikan diri sekarang, dia masih memiliki kesempatan untuk kembali lagi di masa depan dan memulihkan umurnya. Namun, jika dia tidak melarikan diri sekarang, dia akan mati di tangan Tuan Mutaito sekarang. Oleh karena itu, dengan melakukan ini, dia masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Mati sekarang atau mati di masa depan, Feng Gangli langsung mengambil keputusan. Dia bisa dianggap sebagai Raja Iblis yang sangat tegas. Astaga! Tiba-tiba, pusaran yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Feng Gangli, melahap kekuatan ruang. Banyak rune spasial muncul di permukaan tubuhnya, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, dia benar-benar berubah menjadi aliran udara spasial transparan. Detik berikutnya, dia dengan cepat melarikan diri, meninggalkan medan perang yang berbahaya ini. Cepat! Kejar dia! Feng Gangli mencoba melarikan diri. Ekspresi Master Zamrut dan Raja Iblis lainnya berubah. Mereka dapat melihat bahwa Feng Gangli ingin melarikan diri, jadi mereka segera ingin mengejarnya dan membunuhnya di sini dan saat ini. Bagaimanapun, Feng Gangli adalah penguasa kota muda Storm City. Jika musuh sekuat itu lolos, dia pasti akan membalas dendam di masa depan. Pada saat itu, akan menjadi bencana bagi kota Zamrut. Oleh karena itu, mereka harus membunuh Feng Gangli di sini dan melenyapkannya sampai ke akar-akarnya. Mereka harus memberantas momok ini agar Storm City tidak dapat menemukan pembunuhnya meskipun mereka menginginkannya. Namun, kecepatan Feng Gangli terlalu cepat. Dia berubah menjadi aliran udara spasial dan melarikan diri ke kedalaman kehampaan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dikejar oleh Master Zamrut dan Raja Iblis lainnya. Siaping bisa menyusul, tapi dia tidak bergerak. Dia membiarkan Feng Gangli melarikan diri karena dia membutuhkan Feng Gangli untuk tetap hidup. Hanya dengan Feng Gangli yang masih hidup barulah Master Zamrut dan Raja Iblis lainnya berada di perahu yang sama dengannya dan tidak berani mengkhianatinya. Terlebih lagi, dia tidak khawatir dengan balas dendam Feng Gangli. Bagaimanapun, dia tidak bisa tinggal di alam Iblis selamanya. Begitu dia mendapatkan Black Hole Womb, dia akan pergi. Mengapa dia khawatir tentang kekuatan Storm City? Oleh karena itu, membiarkan Feng Gangli melarikan diri hanya akan membawa manfaat bagi Siaping dan tidak merugikan sama sekali. Tuan Mutaito, tunggu saja. Saya akan mengingat Anda. Jelas sekali, Feng Gangli sangat tidak mau. Bahkan jika dia melarikan diri, dia harus meninggalkan kata-kata kasar. 1830 Ini sarangnya. Setelah beberapa napas, Siaping melewati terowongan spasial dan memasuki sarang. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya berada dalam ruang hampa yang gelap. Itu seperti langit berbintang, dan ada banyak planet besar di sekelilingnya. Untungnya, dia telah maju ke alam pengembalian alam dan memadatkan jiwa esensinya, sehingga dia dapat bertahan hidup dalam ruang hampa. Kalau tidak, dia mungkin akan mati karena kekurangan oksigen saat dia memasuki sarangnya. Tidak ada makhluk hidup. Namun, Siaping memindai dengan akal sehatnya dan menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda makhluk hidup yang hidup di planet ini. Itu adalah planet yang sama sekali tidak berpenghuni, dan bahkan tidak ada tumbuhan apapun di sana. Mereka telanjang dan tak bernyawa. Masalahnya, inilah sarangnya, yang bisa dianggap sebagai markas cacing lubang hitam. Seharusnya ada banyak cacing lubang hitam, lalu kenapa terlihat tandus? Kalau begitu, dimanakah cacing lubang hitam tinggal? Raja Zamrut sepertinya memahami keraguan Siaping dan berkata, Saudara Wu, cacing lubang hitam tidak hidup di planet ini, tetapi di lubang hitam berdimensi unik. Ini adalah sarang unik mereka. Adapun mengapa planet-planet ini muncul di sini? Mungkin karena cacing lubang hitam melahap energi luar angkasa dan membuka lubang cacing di mana-mana, secara tidak sengaja membawa planet-planet di alam semesta ke dalam sarangnya. Lubang hitam dimensi. Menurut penjelasan Anda, di mana cacing lubang hitam tinggal? Bisakah kita menemukannya? Siaping bertanya. Tentu saja. Apakah kamu melihat di depan? Ada terowongan sarang di sana. Mungkin itu adalah sarang yang digali oleh cacing lubang hitam sendiri. Raja Zamrut menunjuk ke ruang hampa di depan mereka. Ada lubang hitam seukuran ember. Itu dalam dan gelap, seperti terowongan spasial tanpa ujung yang terlihat. Menurut penguasa Zamrut, cacing lubang hitam adalah makhluk maferik dan tidak suka hidup berkelompok. Mereka mungkin masih tinggal di sarang induknya ketika masih kecil, namun begitu mereka dewasa dan memiliki kemampuan berburu yang mandiri, mereka akan meninggalkan sarang induknya dan membuat sarang sendiri. Faktanya, jika Patriark serangga hitam tidak menggunakan kekuatan tertingginya untuk menangkap semua cacing lubang hitam ini dan menempatkannya di sarangnya, cacing lubang hitam yang menyendiri ini mungkin masih tersebar di seluruh alam semesta dan tidak pernah bersentuhan satu sama lain. Lainnya, ayo pergi, mungkin ada cacing lubang hitam di sana. Mata beberapa raja iblis bersinar karena kegembiraan. Mereka bergerak seketika dan menggunakan kecepatan ekstrim mereka, berharap dapat mengambil inisiatif. Mereka bergegas ke dalam lubang hitam, mencoba menangkap cacing lubang hitam di dalamnya dan menyempurnakannya sepenuhnya. Suara mendesing. Segera, lima atau enam raja iblis bergegas ke dalam lubang hitam. Mereka segera menemukan bahwa ada dunia spasial tanpa batas di dalam lubang hitam. Namun, mereka segera menyadari bahwa dunia spasial ini tidak sesederhana kelihatannya. Itu adalah dunia lava murni. Api yang mengerikan berkobar di mana-mana. Itu seperti dunia api. Ah! Sial! Tidak ada cacing lubang hitam di sini. Ini jebakan, jebakan. Selamatkan kami, selamatkan kami. Emerald Master, selamatkan kami. Tidak, 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 kami tidak ingin mati. Kami tidak ingin mati. Cepat, iblis, selamatkan kami. Seketika, raja iblis ini mengeluarkan teriakan nyaring. Seluruh tubuh mereka tertutup lava, dan api berkobar di mana-mana. Jika itu adalah api biasa, raja iblis tidak akan mempedulikannya sama sekali. Namun, ini bukanlah nyala api biasa. Itu adalah api devian yang menakutkan yang datang dari kedalaman dimensi. Itu mengandung kekuatan penghancur yang sangat besar. Mereka segera berteriak minta tolong, berharap siaping dan yang lainnya akan datang menyelamatkan mereka. Namun, hal ini terjadi terlalu cepat. Siaping dan yang lainnya tidak dapat menyelamatkan mereka tepat waktu. Kalaupun bisa, mereka tidak punya niat membantu. Bagaimanapun, raja iblis ini memiliki niat yang tidak murni. Mereka jelas ingin menjadi orang pertama yang merebut cacing lubang hitam. Mengapa mereka membantu para idiot yang ingin memonopoli cacing lubang hitam? Dalam sekejap, raja iblis ini dibakar sampai mati oleh api. Mereka menjerit nyaring. Bahkan jiwa mereka pun terbakar menjadi abu oleh api. Raja iblis ini awalnya adalah eksistensi yang bisa memanggil angin dan memanggil hujan di alam iblis. Sekarang, mereka sudah mati. Mereka bahkan tidak bisa melawan. Melihat pemandangan ini, banyak raja iblis yang ketakutan. Mereka segera menyadari bahwa tempat ini bukanlah surga. Itu adalah sarang harimau di mana mereka bisa mati kapan saja. Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka bilang ini sarang cacing lubang hitam? Mengapa ini jebakan? Siaping menyipitkan matanya dan menatap Master Zamrut. Dia merasa iblis ini sangat jahat. Dia sengaja mengatakan hal ini dan menyembunyikan informasi penting. Tujuannya adalah mengirim beberapa setan rakus menuju kematian mereka. Saudara-saudara itu terlalu cemas. Saya belum selesai berbicara. Sayang sekali. Master Zamrut mengungkapkan ekspresi sedih. Meskipun mungkin ada cacing lubang hitam di sarang lubang hitam, masalahnya adalah tidak semua sarang lubang hitam memiliki cacing lubang hitam. Seperti kata pepatah, kelinci yang licik mempunyai tiga liang. Cacing lubang hitam juga sama. Untuk melindungi diri mereka sendiri, mereka akan membangun banyak sarang lubang hitam, dan sarang lubang hitam ini mengandung bahaya besar. Beberapa mungkin merupakan dunia api, beberapa mungkin merupakan dunia es dan salju, dan beberapa bahkan mungkin merupakan dunia racun. Ini adalah energi yang diambil oleh cacing lubang hitam dari dunia dimensional. Mereka mengandung bahaya besar. Begitu seseorang secara tidak sengaja masuk ke salah satu sarang lubang hitam ini, mereka akan jatuh ke dalam perangkap cacing lubang hitam dan mati. Mereka tidak akan pernah keluar hidup-hidup. Itu sebabnya cacing lubang hitam sangat sulit didapat dan dimurnikan. Dia merasa itu sangat disayangkan. Dia pikir dia bisa menipu Siaping, tapi dia tidak menyangka anak ini begitu tenang. Dia tidak segera bertindak, juga tidak sabar. Temperamen seperti itu di luar dugaannya. Begitu, tampaknya menemukan cacing lubang hitam tidak sesederhana itu. Ini akan memakan banyak waktu. Siaping mengangguk. Tidak apa-apa. Yang paling tidak kita kekurangan adalah waktu. Master Zamrut sama sekali tidak cemas. Namun, meskipun Emerald Master tidak cemas, Siaping tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di sini. Seperti kata pepatah, malam yang panjang penuh dengan masalah. Ini adalah alam iblis, dan siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak tokoh perkasa dari alam iblis yang datang ke tempat ini. Lebih baik segera menyempurnakan cacing lubang hitam dan segera meninggalkan alam iblis. Siaping. Pada saat itu, suara Green Luan terdengar samar. Ke arah barat laut, aku bisa merasakan bahwa mungkin ada peluang besar di sana. Mungkin ada cacing lubang hitam. Barat laut. Siaping mengangkat alisnya. Dia tahu bahwa ini adalah tanda kemampuan garis keturunan Green Luan. Itu sedikit mirip dengan harta karunconate Dharma miliknya, kompas harapan, yang dapat menemukan berbagai jenis pertemuan kebetulan dan harta Dharma. Terima kasih telah menonton!